Halo sahabat BL semuanya, balik lagi di channelnya BL Barber School Gimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar lagi? Nah, di video kali ini, buat kalian yang masih baru belajar di dalam dunia potong rambut Yuk, ngumpul sini kita belajar bareng tentang istilah-istilah apa saja sih yang ada di barbershop Atau istilah-istilah apa yang ada di dunia potong rambut Untuk itu, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung di subscribe dulu channelnya BL Barber School Karena kita akan belajar bareng di sini dan berkembang bareng di channel ini Dan buat kalian yang pengen kursus potong rambut, yuk langsung saja gabung di BL Barber School Karena BL Barber School selain harganya yang terjangkau, kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkualitas Kalian akan cepat bisa dan kalian diajari oleh trainer-trainer yang sudah berpengalaman Buat kalian yang jauh dari Yogyakarta, kalian bisa tinggal di MES Karena kita menyediakan MES untuk kalian yang rumahnya jauh Dan buat kalian yang selesai kursus langsung pengen bekerja Kita akan bantu kalian untuk disalurkan di Barber Shop Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja gabung dengan kami di BL Barber School Dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya Jangan lupa dihubungi nomor yang ada di bawah ini secepatnya Oke, langsung saja kita akan bahas apa saja sih istilah-istilah yang ada di dunia barbershop atau dunia potong rambut Yang pertama, jika kalian mendapatkan customer yang menginginkan potongan rambut military cut Nah, itu adalah model cepat ya teman-teman Jadi, military cut itu adalah potongan yang pendek Kalau dalam umumnya itu dikatakan potongan cepat Oke ya Yang kedua, ada istilah presisi Presisi adalah Ukuran dari seberapa dekat Serangkaian pengukuran dari satu ukuran ke ukuran yang lain Yang ketiga, tipe gradasi Jadi, tipe gradasi itu cuma ada dua ya teman-teman Jadi, tipe gradasi itu ada dua ya teman-teman Yang pertama itu adalah taper Yang kedua itu adalah fat Yang keempat, ada gerakan crosscut Jadi, teknik crosscut ini adalah pengambilan rambut dengan posisinya itu tegak lurus seperti ini ya teman-teman Yang kelima itu ada gradasi Nah, gradasi itu adalah garis pola yang ada di rambut Yang keenam itu ada overcome Jadi, overcome ini adalah pengambilan rambut di atas sisir Kemudian ada istilah stroke Jadi, teknik stroke ini adalah teknik cutting Yang mana teknik ini di aplikasikan sekaligus untuk membuat tekstur Yang mana tujuannya ketika kita cutting itu tidak kerja dua kali Dan fungsinya teknik ini adalah untuk merapikan layer atau garis pada rambut Kemudian ada juga yang namanya clipper ya teman-teman Jadi, clipper ini adalah bahasa Inggris Yang artinya itu adalah gunting Jadi, yang dimaksud clipper disini adalah gunting yang bertenaga listrik Yang berikutnya ada tinning scissor Tinning scissor jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah gunting penipis Atau lebih dikenal dengan gunting sasak Jadi, gunting jenis ini biasanya dipakai ketika untuk memotong model yang tebel dan dijadikan yang tipis Yang berikutnya ada razor Razor itu artinya adalah pisau cukur Jadi, fungsi dari razor ini adalah untuk merapikan di bagian-bagian tertentu rambut Misal, bulu halus yang ada di sekitar leher Telinga Ataupun bagian outline Yang berikutnya ada sideburn Sideburn itu artinya adalah jambang Yaitu bulu yang ada di bawah telinga Yang biasanya dia akan memanjang sampai ke dagu ini untuk orang laki-laki Yang berikutnya ada comb Comb ini artinya adalah sisir Nah, sisir itu adalah alat yang wajib ada ketika kalian belajar atau memotong customer Yang berikutnya ada yang namanya baseline Yang mana baseline ini bisa dijadikan patokan atau ukuran di semua model Yang berikutnya ada yang namanya free hand Nah, free hand ini adalah suatu teknik guntingan ya teman-teman Jadi, teknik ini itu adalah teknik yang menggunting rambut tanpa harus menjepit rambut tersebut Kemudian ada yang namanya over direction Yaitu menarik rambut ke arah yang berlawanan Kemudian ada yang namanya attachment comb Jadi, attachment comb ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tebal tipisnya pemotongan rambut Ya, bisa dibilang ini adalah sepatu clipper ya teman-teman Oke teman-teman, itu adalah beberapa istilah-istilah yang biasanya kita gunakan dalam dunia potong rambut Atau dunia barbershop Jadi, buat kalian yang masih baru Masih banyak sekali istilah-istilah yang harus kalian ketahui Oleh karena itu, kita nanti akan bahas istilah-istilah itu di video-video yang selanjutnya lagi Oleh karena itu teman-teman Buat kalian yang belum subscribe channelnya BL Barbersku Langsung saja di subscribe ya Jangan sampai kalian ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan tinggalkan like Share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya Agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada yang salah dalam kalimat-kalimat tadi Saya Lukman Sampai jumpa di video-video selanjutnya